Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Muwardi, Ayah, Bunda yang di rumah, di kantor, di mana aja Jumpa lagi dengan acara live streaming RSUD Muwardi, Muwardi Asah, Asuh Asih Anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat Kita jumpa lagi nih siaran perdana setelah Idur Fitri Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kata mungkin bisa dimaafkan ya Pasti dimaafkan dong ya gitu Nah bersama saya Dr. Lintang, spesialis anak Dan tentunya hari ini kita akan mendatangkan narasumber Dr. Fadila, spesialis anak konsultan Beliau ini adalah konsultan pakar di bidang saraf anak Selamat pagi dok Selamat pagi Dr. Lintang Sehat ya dok Alhamdulillah Tetap semangat nih ya Semangat Tahu sudah tahu ya Ayah, Bunda, Sobat Muwardi di rumah topik kita hari ini apa Tentang kejam pada anak Saya sapa dulu nih yang di Instagram Ada Wah sudah banyak sekali nih yang bergabung Sudah banyak sekali yang bergabung di Instagram, di Facebook juga Terima kasih sudah bergabung di acara kita hari ini Ada Karina, Annie Wijastuti, Almira, Dulmantri wah dan banyak sekali sudah ribuan viewernya ini Di Instagram maupun di Facebook Ya Langsung saja Mengenai topik kita hari ini Kemarin beberapa ada banyak yang Ibu-ibu orang tua yang sering menanyakan dok Tentang kasus anak dengan kejam ya Makanya kita ambil topik hari ini tentang kejam pada anak Sebenarnya kejam itu apa sih dok? Jadi kalau kejam itu muatan listrik yang berlebihan Karena adanya kelainan anatomi, fisiologi maupun biokimia Kalau corok gampang itu kalau orang Jawa listrik itu ngedet gitu ya Oh listrik ngedet, konslet Manifestasinya bisa macam-macam Bisa kejangnya kelojotan Atau kita nyebutnya kalau di kedokteran itu kita nyebutnya tonik-lonik Atau bisa juga tau-tau anaknya bengong Tau-tau nangis melengkeng tinggi pada bayi Atau sebenarnya secara mudah itu gerakan berulang Yang tidak disadari oleh anak Dan gerakan berulang tidak disadari Tidak ada pencetusnya Misalkan tiba-tiba munculnya Biasanya diikuti perubahan kesadaran Jadi anaknya kesadarannya menurun Atau habis itu bisa juga dia muntah-muntah Atau seperti orang kebingungan Jadi kejang itu tidak mesti kaku-kaku gitu ya dok tubuhnya? Tidak, tidak mesti kaku-kaku, tidak mesti kelojotan Jadi bisa saja dia Kelojotan itu berarti seluruh tubuh gitu dok? Seluruh tubuh Jadi ada kejang yang sifatnya itu vokal atau sebagian Jadi kalau vokal biasanya kesadarannya tidak terganggu Jadi anak itu tau Oh tadi saya kejang tangan kanan saya itu gerak-gerak sendiri Atau saya sadar Tapi tidak bisa mengendalikan Tidak bisa menghentikan Oh jadi itu untuk kejangnya itu seperti itu ya dok Sebenarnya kalau untuk kejang itu Lebih sering terjadi pada anak usia berapa dok? Sebenarnya semua usia bisa Dari bayi baru lahir sampai Kalau anak kita kan sampai 18 tahun ya Itu bisa Semua bisa terjadi Nah tergantung tadi dari penyebabnya apa saja macem-macem Apakah disertai demam atau tidak disertai demam Banyak sekali Tetapi kalau secara umum kejang memang bisa terjadi di segala usia Jadi kejang ya bunda ayah Kejang itu tidak hanya terjadi pada bayi Tapi juga di semua usia ya dok Baik bayi, anak-anak, balita Semua bisa terjadi kejang Kalau penyebab kejangnya sendiri apa dok? Tergantung ya Kalau misalnya kejang yang disertai demam Paling sering itu kejang demam Kita nyebutnya kan Oh ya sering ya Kejang demam itu step Nah bisa juga kejang karena infeksi di susunan saraf pusat Misalnya meningitis, encefalitis Jadi radang selaput otak maupun radang otak Nah yang paling sering kita jumpai kan step ya Nah kejang demam itu step Jadi kejang yang didahuli oleh demam yang tinggi Biasanya faktor risikonya ada faktor keturunan Jadi misalkan ayahnya atau mamahnya Atau kakaknya ternyata kejang demam Maka anak itu bisa berisiko menjadi kejang demam Jadi kejang itu keturunan ya dok? Tidak semua kejang itu keturunan Tetapi pada kejang demam Faktor risiko keturunan genetik ikut berpengaruh Jadi kalau ayahnya dulu juga pernah kejang demam Si anak risikonya lebih tinggi terjadi kejang demam Sobat Muardi mungkin yang di instagram maupun di facebook Ayah bunda kalau ada pertanyaan bisa langsung ketik aja Di kolom komentar Bisa di instagram maupun di facebook Mumpung kita mendatangkan pakar nih Pakar tentang saraf anak Nah sambil nunggu nih dok Kalau kejang pada anak sebenarnya bahaya enggak ya dok? Sebenarnya sebagian besar kejang itu bisa berhenti sendiri Tetapi kalau dia tidak berhenti Risiko menjadi kejang lama atau kejang status epilepticus ya Kejang yang tidak berhenti selama 30 menit itu akan meningkat Nah semakin lama kejang maka bekasnya semakin sulit kita atasi Jadi kalau anak kejang yang kita lakukan itu sebaiknya anak dimiringkan Boleh miring kanan boleh miring kiri Kemudian dilepas semua pakaian yang mengganggu jalannya nafas Jadi pasien diposisikan biar nafasnya bagus biar nafasnya lancar Tidak boleh menahan gerakan kejang Jadi dibiarkan aja gitu dok? Iya dimiringkan aja Oh dimiringkan Tidak boleh menahan gerakannya Tidak boleh memasukkan apapun ke dalam mulut Oh iya Kadang-kadang kan orang tua sering memasukkan sendok ya dok? Iya Ke dalam ke lidah Biar lidahnya enggak kegigit Itu benar enggak sih dok? Enggak Jadi sebenarnya kalau posisi kita benar Posisi jalan nafasnya bagus saat dimiringkan Lidah enggak akan tergigit Malah kalau kita buka lidahnya Misalnya pakai sendok atau pakai jari kita Malah jari kita yang luka Atau kalau terlalu kuat takutnya giginya patah Terus nanti kan jadi aspirasi jadi keselak Nah itu malah berbahaya ya dok ya Jadi kalau kejangnya sudah 5 menit belum berhenti baru kita masukkan obat lewat bubur Kalau yang kejang pertama kali tentunya mending dibawa ke rumah sakit Tapi kalau dia sudah pernah kejang Biasanya dokter akan meresapkan obat kejang yang lewat bubur Obat anti kejang yang untuk mengatasi sendiri di rumah gitu ya bunda Nah dok ada beberapa orang tua atau ayah bunda di rumah itu yang Belum bisa mengenali apakah ini anaknya kejang atau tidak dok Kadang kan beberapa orang tua mungkin anaknya menggigil misalnya Cuma badan menggigil ini kejang atau bukan ya Itu gimana sih dok caranya mengenali bahwa anak itu terjadi kejang atau tidak pada saat itu Yang pertama kejang itu pasti terjadi perubahan kesadaran ya Kalau kejangnya seluruh tubuh Yang kedua kalau kejangnya seluruh tubuh biasanya ada pucat atau kebiruan di sekitar mulut Kita nyebutnya cyanosis Atau pandangan mata ke salah satu sisi Bisa menelik ke atas, menelik ke kanan, bisa menelik ke kiri Anak tidak ada respon Nah kemudian munculnya itu pasti tiba-tiba dokter lintang Jadi kita pun tidak tahu kapan dia akan muncul Orang tua tidak tahu, anak pun tidak akan tahu kapan dia muncul Nah yang paling sering misalnya pada anak usia remaja itu contohnya histeri konversi Misalnya diputus pacarnya kejang-kejang Anak-anak ABG ini biasanya Anak-anak ABG kan diputus pacarnya kejang-kejang Kejangnya berapa lama bu? Kejangnya di sudah satu jam Kejang satu jam harusnya kita mikir anaknya pasti kehabisan nafas kan Terus kejangnya biasanya kalau histeri konversi itu milih-milih tempat Tempat yang empuk, tempat yang banyak orang Nah kalau kejang beneran itu dia tidak akan bisa milih tempat Jadi makanya pada anak-anak Bisa dimanapun ya dok? Iya bisa dimanapun Jadi anak kejang itu tidak boleh naik sepeda sendiri Naik motor sendiri, berenang sendiri Karena takutnya saat berenang tautok kejang Oh iya ya Jadi betul-betul harus di bawah pengawasan orang tua ya dok ya Oke ini sudah mulai banyak pertanyaan di Facebook dulu ya Dari ibu saya, siapa dulu nih yang di Facebook? Wah ini banyak sekali Dari ibu Layla Husnaini Ngepasi putra kami pasien dokter Fadila Wah ini pasiennya dokter Fadila nih Terima kasih ibu Layla sudah bergabung Yang sudah lama gak kontrol Agak paranoid mau ke rumah sakit Oh iya Pasti sudah rindu nih kangen nih sama dokter Fadila nih Putranya juga kan ya Kemudian ini Adi dari Asriyanti Wah amin ada video macam ini Kita bisa paham Tambah pinter Makasih Pak Ganjar Makasih ya Pak Ganjar Pak Sakit Muardi nih Ya ini terima kasih ya Sebeberapa yang sudah menyimak Dada Wahyu Susilo Dari Sri Kartanjo Assalamualaikum ya Waalaikumsalam ya Nah ini ada pertanyaan nih Dari Alif Maulana di Facebook Kalau dari keluarga tidak punya rewat kejang demam Penyebab lainnya apa ya dok Mungkin yang pertama tadi ya dokter Lintang Sudah lama tidak ke rumah sakit Takut datang ke rumah sakit Sebenarnya kalau pasien dengan kejang Apalagi yang minum obat rutin Itu tidak boleh abstain Tidak boleh tidak datang ke rumah sakit Oh ya 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 Karena kan banyak sekali pemantauan yang harus dilakukan Misalkan obatnya sudah cukup apa belum Kemudian apakah dia memang harus lanjut Atau harus berhenti Ada efek samping obat apa tidak Jadi sebaiknya tetap kontrol Tidak usah takut datang ke rumah sakit Karena kan zona kita sudah pisah-pisah Zona dipoli Asal datang memenuhi protokol kesehatan Menggunakan masker Yang mengantar juga posisi sehat Insya Allah aman Ya jadi Jangan mendiagnosis dan Memberikan obat sendiri Ya memberikan obat sendiri Tentunya harus dengan pengawasan dokter ya Bunda yang di rumah Takutnya Misalkan Dicukup-cukupkan obatnya Harusnya untuk satu bulan Dibuat dua bulan Karena takutnya sakit Nah tentunya manti Jadi lebih ngirit Jadi nanti saat dia datang Takutnya kejangnya tambah banyak Karena tidak minum obat Sesuai dosis Tidak sesuai penggunaannya Kemudian tadi ya Riwayat Kejang Tidak ada riwayat kejang demam Banyak sekali faktor Tergantung Apa penyebab kejangnya itu Mungkin kalau seperti ini Pertanyaannya terlalu luas ya dokter lintang Jadi kita bisa Mungkin Bapak bisa tanya ke dokter yang merawat Didiskusikan Kita perlu tahu Bagaimana riwayat kejangnya Bentuknya kejang seperti apa Pertama kali muncul kejang Bagaimana Apa saja yang terjadi sebelum kejang Apa saja yang terjadi saat kejang Apa saja yang terjadi setelah kejang Jadi Kalau seperti ini terlalu luas menurut saya Ya perlu dikonsultasikan Sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter yang merawat Ada pertanyaan di instagram Saya sapa juga nih Di instagram Wah viewernya udah banyak banget nih Udah ribuan Suaranya pelan nih Suaranya pelan Sudah dibetulkan Mudah-mudahan sudah betul ya Sudah lebih keras ya Ini dari Dila Pew Ya ini terima kasih pertanyaannya dari Neneng Dewi Pada saat kejang berlangsung Saya menggunakan oksigen Apakah boleh dok Boleh kalau punya Oh iya Kalau tidak punya Gimana dok Kalau tidak punya Sebenarnya asal posisinya benar Kejang kurang dari 5 menit itu Biasanya berhenti Jadi tidak perlu oksigen secara khusus Jadi kalau memang mampu Ya silahkan Tapi kalau tidak punya Sebenarnya kalau kejangnya cuma sebentar Tidak perlu sampai menguntungkan oksigen Jadi tadi saya bilang Kalau kejangnya lebih dari 5 menit Diberi obat anti kejang Kalau punya Tapi kalau tidak punya Mohon segera dibawa ke rumah sakit Ya Kadang beberapa dok Ada pas Beberapa orang tua itu yang Tidak mengenali bahwa Ini anaknya kejang Dan anaknya dalam kondisi yang Sebenarnya gawat ya dok Nah Sampai berapa lama sih dok Anak itu kejang di rumah Kemudian harus Kita bawa ke rumah sakit Atau ke IGD Ini di unit gawat darurat itu Setelah kejang berapa menit dok Yang pertama Kalau kejang pertama kali Itu mutlak Meskipun cuma sebentar Kejang pertama kali harus dibawa ke rumah sakit Yang kedua Misalnya dia sudah sering kejang ya Kejang yang tidak bisa berhenti Dengan obat anti kejang lewat bubur Supaya dibawa ke rumah sakit Atau kejang berulang yang semakin memendek Jadi frekuensinya Misalkan 3 kali Tapi jaraknya lama-lama Anaknya masih bagus Oke gak apa-apa Karena dia kan memang ada riwayat kejang Tapi besoknya kejangnya Kok dari jam 7 Tau-tau jam 8 Tau-tau setengah 9 Semakin memendek kejangnya Jarak antara kejang 1 dengan berikutnya Semakin sering gitu ya dok Semakin sering Sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit Atau bila ada perubahan kesadaran Anak sulit dibangunkan Kemudian tau-tau setelah kejang Dia ada kelainan Tau-tau mulutnya perot Tau-tau muntah-muntah Tau-tau matanya juling Jadi terjadi perubahan Perilaku Atau perubahan tubuh Silahkan langsung dibawa ke rumah sakit Itu ya bunda Jadi pentingnya Bagaimana kita mengenali kejang Pada anak kita sendiri Kemudian ada pertanyaan Di Instagram juga nih Dari Intan Herlinawati Terima kasih juga yang lain ya Terima kasih jempolnya Di Sapa-Sapa Terima kasih ya Dari Intan Herlinawati Dok kalau sering pingsan itu Apa juga ada hubungannya dengan kejang ya dok Bisa ya bisa tidak Bisa ya bisa tidak Tergantung dari Tadi harus kita tahu Sebelumnya seperti apa Saat itu seperti apa Karena ada kejang yang namanya Atonik Jadi tau-tau hilang kesadaran seginbar Tau-tau jatuh Oh gitu dong Nah kita tidak tahu nih Kita harus melakukan pemeriksaan lebih rinci Seperti EKG EEG Ataupun yang lain Tentunya Nah kemudian kalau pingsan itu sendiri Biasanya ada pencetus Misalkan ya Terlalu panas Upacara Oh gitu Tidak sarapan Wah itu saya sih Tidak sarapan terus pingsan itu saya sih Tidak sarapan terus pingsan Atau misalnya upacara Nah kalau itu kan ada pencetusnya ya Nah kalau kejang tadi Kita ingat tadi Tidak ada pencetusnya Oh jadi tiba-tiba Iya Jadi kalau misalnya Belum sarapan pingsan Itu bukan kejang ya dok Bukan Semungkinan sih bukan ya Karena mungkin kan dia lapar Dan biasanya dia Anak pun tahu Oh ini tadi Saya lapar banget Tau-tau gelap Tau-tau jatuh Misalkan gitu Jadi dia sudah tahu Biasanya pegangan dulu Atau apa Atau kalau kejangkan Dia pun tidak tahu Tadi kenapa Tau-tau-tau Saya jatuh Sudah ditolong di UKS Oh gitu Semoga terjawab Pertanyaannya dari Mbak Intan Herlinawati Saya lanjutkan Yang di Facebook Ini di Facebook Terima kasih Bunganya Sapaannya yang di Facebook Terima kasih juga Ini Bibirnya merahnya ini Terima kasih Dari Mbak VB Vbiola Terus Dari Nganjuk Hadir Ya dari Nganjuk Dari mana lagi Mantap Pati TPPRI RSPA Hadir ya Terima kasih Kemudian ini ada pertanyaan dok Dari Bu Ani Hidayati Apakah ada makanan Atau hal-hal yang harus dihindari Oleh anak Yang biasa kejang dok Oh iya Selama tidak ada alergi Wah dokter lintang Makarnya alergi nih Selama tidak ada alergi Sebenarnya tidak ada pantangan Tetapi ada mitos Yang berkembang di masyarakat nih Menyimak Pertanyaan selanjutnya ya Katanya kalau anak kejang tuh Minum kopi Tidak Itu hanya sekedar mitos Takutnya malah Kalau minum kopi tuh kan Kita biasanya Jadi Melak tuh Tidak bisa tidur Padahal Nanto itu sebenarnya Pemicu kejang Jadi kopi Tidak Sebentar dok Jadi mitosnya itu apa dok Kalau minum kopi Bikin anak kejang Bikin anak tidak kejang Oh gitu Jadi biasanya di masyarakat itu Anak yang kejang Dibeliin kopi Padahal misalnya Baru 8 bulan Diminumin kopi Tentunya tidak tepat Itu tidak tepat Karena malah nanti Kalau diminumi kopi Takutnya Yang pertama nih Berdebar-debar Kita kalau minum kopi Tidak kuat berdebar-debar Saya aja berdebar-debar Bukadang Tidak bisa tidur Berdebar-debar Tidak bisa tidur Karena tidak ditungguin orang Kalau tidak bisa tidur Malah jadi Sebenarnya itu Memicu kejang Oh gitu Jadi itu mitos ya Ya mitos Jadi memang Selama anak tidak ada alergi Semua makanan boleh diberikan Boleh diberikan Jadi itu semoga terjawab Dari pertaniannya Ari Wira Yang di Facebook Katanya kalau anak kejang itu Diminumin kopi hitam Jadi kurang tepat Itu adalah mitos Faktanya Kalau kejang Tidak berhubungan dengan kopi ya dok Iya Kalau kejang Kalau sudah sadar ya Dikasih aja Kuetar Atau ketupat Lontak-mopor Itu pasti lebih kenyang Bisa tidur Ngeantuk ya kan Tidak jadi kejang Ya pertanyaan di Instagram Ada lagi Dari Suci Murti Karini Suci nih Ini bukan pertanyaan titipan sih dok Bukan Uci ya nih Dari Suci nih Ini Ini penggemar kita loh Tiap minggu Tiap dua minggu Pasti ikutin live streamingnya Muar di Asah Asuh Asih Terima kasih Bu Suci Murti Karini Mau tanya nih Kalau anak sudah pernah kejang Apakah ada kemungkinan Kejangnya akan terulang lagi Kalau sering kejang Bagaimana pengaruh pada aspek Kecerdasannya Kalau pernah kejang Ada kemungkinan kejang lagi Tetapi prosentasenya beda-beda Tergantung faktor risiko Jadi kalau anak Kenapa tadi kejang pertama Harus ke rumah sakit Kita akan melakukan Pemeriksaan penunjang Misalkan EEG Oh gitu Jadi dicari tahu ya dok Ada kelainan Iya faktor risiko yang lain Kalau kejangnya lama Tentu dia lebih mungkin Jadi berulang Dibanding yang kejangnya sebentar Ada kelainan di EEG Tentu lebih mungkin berulang Ada faktor risiko Misalnya ada kelainan anatomis Di kepala Ada tumor Atau ada hidrosefalus Mungkin dia jadi Kemungkinan berulangnya Juga lebih besar Nah pengaruh pada aspek Kecerdasan Itu tergantung Terkontrol apa enggak Ada lesi anatomis Di otak apa enggak Kalau ada lesi Tentu ada kelainan di otak Tentu dia sudah Mempengaruhi kecerdasan dulu Diperburuk dengan adanya kejang Tapi kalau misalkan Dari kelainan EEG Tidak didapatkan Kemudian anak sebelum kejang Maupun setelah kejang Tidak ada kelainan Neurologis yang jelas Perkembangannya bagus Tentu Tidak akan mempengaruhi kecerdasannya Selama dia terkontrol Tapi kalau misalkan Kejang tidak diobati Semakin sering muncul Tentu bisa memperanggaruhi kecerdasan Karena kan Jadi tidak pernah masuk sekolah Mau belajar pusing Tidak nyaman Badannya tidak enak Jadi kalau misalnya Kadang-kadang Sering kan dok Pertanyaan ayah Bunda Orang tua di rumah itu Anaknya kejang demam Setelah kejang Anaknya sada Sering kan bertanya Gimana ya dok Anak saya pernah kejang demam Seperti ini Apakah nanti Mempengaruhi Tumbuh kembangnya Kalau kejang demam Kalau murni kejang demam Sebenarnya tidak akan Mengganggu Kecerdasan Maupun Perkembangannya Karena kejang demam itu Tidak ada Mortalisasnya Jadi angka kematiannya Tidak ada Kemudian dia akan Sembuh sendiri Seiring bertambahnya usia Jadi seiring bertambahnya usia Otak tentu Semakin matang Anak juga Kemungkinan menjadi Kejang demam lagi Itu kalau kejang demam Kalau yang kejangnya Betul-betul disebabkan Karena demam Jadi kalau hanya Setekadar kejang demam Maka dia Kedepannya lebih bagus Kecil kemungkinan Akan terjadi Gangguan Perkembangan Ada pertanyaan Di Facebook Wah Ini laris manis Tanjung Kimpo Ini dokter Fadila Terima kasih ya Dari Harniragilku Apakah ada Dampak anak Yang pernah kejang Menjadi anak Hiperaktif Bisa ya Bisa tidak Tergantung Kondisi anak Sebelum kejang Karena kan kita Tidak tahu Mungkin Dengan adanya kejang Orang itu Lebih perhatian Jadi kan Karena ada kejang Apa-apa diperhatiin Padahal sebenarnya Sebelum sakit pun Seperti itu Tapi Memang beberapa kejang Ada yang diikuti Dengan perubahan perilaku Tapi tidak semua Tidak semua ya Ya semoga terjawab ya Jadi Tidak semua anak Yang dengan kejang Selalu menjadi Anak yang hiperaktif Tergantung Penyebabnya Tergantung Bentuk kejangnya Ya dok ya Nah ini dari Bundanya Niko Kevin Bu orang yang Sering kejang Kejang begitu Sebenarnya Bisa disembuhkan Tidak ya Tetangga saya Anaknya sudah Remaja Sering kejang Ini pertanyaannya Bagus sekali Tergantung Jenisnya juga Dokter Lintang Seperti tadi ya Kalau kejang demam Atau step Biasanya Seiring bertambahnya Usia Dia akan hilang Dengan sendirinya Kalau kejangnya Karena epilepsi Sebenarnya Epilepsi sendiri 60-70% ya Kurang lebih Segitu tuh Anak bisa Bagus Jadi tergantung Ada kelainan di otak Apa enggak Di EEG Kelainannya ada Jadi kita sekarang Mengenalnya Sebagai sindrom Epilepsi Nah sindrom itu Bagaimana di Ada enggak Kelainan Perkembangan Ada enggak Kelainan Di EEG Ada tidak Kelainan Di otaknya Dari pemeriksaan Radiologi City Scan Maupun MRB Ya tentunya juga Penting juga Ayah Bunda Di rumah orang tua Kalau misalnya Sudah didiagnosis Dengan dokter Yang merawat Harus diperlukan Obat Maintenance Artinya Obat yang diminum Terus menerus Tentunya tidak boleh Di stop Dengan sendirinya Harus sesuai Dengan petunjuk Dan perintah dokter Semoga terjawab Bunda Niko Kevin Ini ada lagi Ini dari Facebook juga Dari Riza Hardia Relita Dok Apa step Tidak semuanya kejang Anak saya step Tidak kejang Dia hanya Tiba-tiba lemas Dan mata Pandangan Hilang Oh pandangan Mata hilang Anak saya Sudah dua kali Seperti itu dok Apa yang harus Dihindari Supaya tidak terulang lagi Oh iya Bagus sekali pertanyaan Jadi Tadi ya dok Apa bedanya Bagaimana sih Orang tua itu Mengenali kejang pada anak Apakah ini betul Kejang atau tidak Nah sekarang Kita pahami dulu Kalau step itu kan Kejang Ini maksudnya Ibunya Saya bingung Kalau step itu kan Kejang demam Step itu bahasa Jawa ya dok Step itu bahasa Belanda Oh saya kira itu bahasa Jawa loh dok Step Step itu Saya taunya step makroni Itu enak kalau itu ya Jadi Kalau step itu kan kejang demam Nah Yang dimaksud ibu ini Mungkin gini Apakah semua kejang itu Kelojotan atau bukan Mungkin itu ya Jadi kalau kejang itu Tidak semuanya kelojotan Jadi memang ada yang Tau-tau pandangannya hilang Kalau sudah dua kali Apa yang harus dihindari Yang harus dilakukan ibu Datang ke vaskus terdekat Periksa ke dokter Periksa ke dokter Perlu dilakukan Pemeriksaan penunjang Yaitu EEG Dan mungkin bisa dilakukan Pemeriksaan yang lain Jadi konsultasikan ke dokter ya dokku ya Ke fasilitas kesehatan terdekat Riza Hardia Relita Semoga terjawab pertanyaannya Kemudian dari Instagram nih Saya sapa dulu yang di Instagram Terima kasih yang join Sudah makin jutaan ini Halo Bu dokter Fadilah Ini penggemaran dokter Fadilah nih Kalau anak kecapean Main bisa kejang Kalau anak kecapean Main bisa kejang lagi Lagi gak dok Oke Pemicu kejang itu Yang paling utama itu Capek sama kurang tidur Oh gitu ya dok Iya Kurang tidur itu Baik kualitas maupun kuantitas Jadi kalau tidurnya lama Tapi Kalau kebanyakan tidur Bisa kejang juga Jadi intinya itu Semuanya tidak boleh berlebih-lebihan Tidak boleh berlebih Harus cukup Disesuaikan dengan usia anak Misalkan kalau kayak kita Ini kan 7-8 jam udah cukup Normal ya Tapi kalau anak kecil Tentu lebih besar Semakin besar usia Semakin sedikit jam yang diperlukan Untuk istirahat Jadi prinsipnya kalau Kecapean juga bisa kejang Kurang tidur Misalkan ya Paling sering itu Anak usia sekolah Misalkan Kemah 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 itu kan malam ya Camping sampai malam begadang Tau-tau besok paginya kejang Atau musim ujian Nah itu kalau Kalau camping dok Ke gunung Tau-tau kejang Dikira kesurupan Pastikan dok Iya Jadi Jadi kalau ada camping Tentu misalnya ada kegiatan di luar sekolah Orang tua tidak boleh malu Harus memberikan informasi yang cukup kepada guru Atau kepada UKS di sekolah Jadi saat dia berada di sekolah Guru akan Atau petugas UKS akan memberikan Pelayanan Penglebatan yang tepat Jadi memberikan manajemen yang tepat Sehingga tidak keliru Atau misalkan Dia sudah terkontrol kejangnya Mau ikut camping itu sebenarnya boleh Tapi dengan pengawasan Obat harus tetap diminum Tidak boleh tidur terlalu malam Oh iya jadi komunikasikan dengan pihak sekolah Kalau misalnya memang Anak punya sakit kejang Terutama epilepsi mungkin ya dok ya Iya Terutama epilepsi Ya semoga terjawab ya pertanyaannya Ibu yang di Instagram tadi Ada pertanyaan lagi di Facebook Dari Umi Abidah Hasanah Dulu anakku pernah Karena panas tinggi sekali Efek kurang minum Panas sampai 90 aku minumin air kelapa Terus minum paracetamol Aku bawa ke bidan Tiba-tiba berak banyak Oh ya pertanyaannya gimana nih Ibu Jadi mungkin Sebentar saya cermati dulu pertanyaannya Jadi kalau misalnya Oh membalas yang Tadi ya Pengobatannya Ini ada lagi nih pertanyaan Penanganan atau pengobatan kejang Pada orang dewasa Apakah berbeda dengan penanganan Pengobatan kejang pada anak Ya Pada prinsipnya sama Tetapi kalau anak itu Kita ada aspek namanya Tumuh kembang Ya Kita harus memantau Anak usia sekolah Obatnya tentu beda Tidak boleh yang bikin ngantuk Tidak boleh yang mengganggu Aktivitas dia selama di sekolah Kemudian saat Ada efek samping obat Apa enggak Kok kalau habis minum Obatnya dokter Saya ngantuk Nah bisa sekolah Misalnya gitu ya Tentu kita akan memilihkan Yang sesuai dengan usianya Jadi aspek tumbuh kembang Yang berbeda dengan pasien dewasa Tetapi pada prinsipnya Penanganan kejang saat Di UGD pun sama Obat-obat yang dikunakan Hampir sama Tapi kita memperhatikan Aspek tumbuh kembang Dan efek samping obat Yang pada usia tertentu Tidak boleh diberikan Ya terima kasih dokter Fadillah Semoga terjawab ya Tadi yang di facebook Sekarang ada lagi di facebook Dari Muzayana Anak saya 5 tahun Masih kejang dok Terus sekarang masih observasi Kejang demam Sama dokter Syaraf Minum obat Dari 16 bulan Apa anak yang punya rewat kejang Tidak bisa capek-capek dok Soalnya anak saya cepat capek Oh iya ya Jadi anaknya sudah Usia 5 tahun Tapi masih didapatkan Kejang demam Ya Kalau kejang demam itu Memang seiring bertambahnya usia Dia risiko Kambo berkurang Tetapi ada beberapa Kriteria tertentu Yang mengharuskan dia Meminum Mengkonsumsi obat Secara terus menerus Rutin Biasanya Sampai 1 tahun Bebas kejang Jadi kalau Belum bebas kejang Mungkin dipikirkan Apakah regimen yang digunakan Sudah tepat Atau mungkin perlu Regimen obat lain Tentunya dikonsultasikan ya Dengan dokter yang merawat Dokter yang merawat Jadi semoga terjawab ya bunda Jadi kalau misalnya Anak sudah di atas 5 tahun Sebenarnya Kemungkinan untuk terjadi Kejang demamnya Berkurang ya dok ya Namun Kalaupun masih ditemukan Kejang karena demam Pada anak di atas 5 tahun Tentunya ada beberapa Pertimbangan Pemberian obat Tertentu Yang harus diberikan ya dok Ada pertanyaan di instagram Dari Finista Kirana Untuk pertolongan pertama Saat di rumah Untuk kejang Sebelum dibawa ke rumah sakit Gimana ya dok Oh iya Mungkin kita ulang lagi Ya mungkin ulang lagi nih Tadi di awal Sudah dijelaskan Tapi tidak apa-apa Ya jadi Anak dimiringkan Boleh miring kanan Boleh miring kiri Tidak boleh menahan gerakan Tidak boleh memasukkan Apapun ke dalam mulut Pakaian dilonggarkan Misal pakai dasi Ikat pinggang Dilepas Kalau sudah punya obat Anti kejang lewat dubur Kalau kejangnya Tidak segera berhenti Dalam 5 menit Boleh dimasukkan Kalau tidak berhenti juga Segera dibawa ke IGD rumah sakit terdekat Semoga terjawab ya Tidak boleh dimasukkan Apapun Esteh apalagi Tidak boleh Kalau itu ibunya aja Dari mana mbak Instagram Dari R. Vita Putu Dokter mau tanya Anak saya kejang Sudah 3 kali Diagnosis dokter Kejang demam sederhana Durasi kejang anak Tidak sampai 1 menit Sekarang anak saya Usia 2 tahun Apakah perlu Pemeriksaan lanjutan Kalau kejangnya benar-benar Kejang demam Saat ini tumbuh kembangnya Bagus Perlu pemeriksaan lanjutan Hanya bila ada keluhan Jadi kalau usianya Sekarang 2 tahun Tentunya kalau tumbuh kembang Anak sudah bisa jalan Sudah bisa belajar Naik turun tangga Sudah mulai belajar Melompat Sudah mulai bicara dengan Menyusun kalimat sederhana Mungkin kalau belum Tercapai target itu Bisa diperiksakan ke dokter Semoga terjawab ya Bu R. Vita Putu Sudah terjawab Rinci bagus sekali Oleh dokter Fadila Jadi kalau Sudah 2 tahun Kejang berulang Asal tidak ada Gauhan pertumbuhan Dan perkembangan Tidak masalah ya dok Tidak perlu dikhawatirkan Di Facebook Ada juga pertanyaan Dok mau Dok mau tanya Kalau anak sering Nyimisan dok Solusinya Sebenarnya ini Kurang tepat Bukannya kurang tepat Di luar topik Tapi gak apa-apa Mungkin dokter ada solusi Kalau anaknya Nyimisan sering Nyimisan Dilihat faktor risikonya Kalau bisa berhenti sendiri Misalnya karena panas tinggi Atau habis panas-panas Atau kecapekan Mungkin saat datang Ke fasilitas kesehatan Bisa sekalian Dikonsultasikan Tapi kalau anaknya Sudah baik-baik aja Boleh Tidak usah dibawa Ke rumah sakit Konsultasikan dengan Dokter yang merawat Kemudian dari Dava Rashid Anak saya dari WKJ Di EEG normal Kenapa tetap Berobat jalan Sampai 2 tahun dok Jadi kita Ngebati klinis Bukan ngebati EEG ya Tetapi EEG itu digunakan Yang pertama Untuk melihat Benar kejang apa enggak Jadi ada kejang tertentu Yang ada gambaran khas Dalam EEG Kalau EEG nya normal Gimana? Kan klinisnya ada kejang Tetap kita obati Sampai 2 tahun Bebas kejang Nah EEG nya normal Ini mungkin Terutama untuk Yang diagnosisnya Epilepsi ya Epilepsi ya Jadi kalau misalkan EEG nya normal Tetap diobati Nah kemungkinan Sembuhnya Tentu lebih bagus Terus dibanding Kalau EEG nya ada Kelainan Oh gitu Semoga terjawab ya Dari Dava Rashid Di Facebook Jadi kalau misalnya Masih didapatkan kejang Kalau Betul diagnosisnya itu adalah Epilepsi Diobati sampai 2 tahun ya dok ya Dari Puji Rahayu Di Facebook Setep Bisa disembuhkan Apa tidak dok? Ya tadi ya Kalau kejang demam Seiring bertambahnya usia Biasanya dia akan Menghilang dengan sendirinya Setep Kalau setep Karena kejang demam Bisa sembuh ya Bisa menghilang ya dok ya Kecuali Stup Makroni lah Itu saya mau Gak hilang-hilang Ada lagi Dari Facebook juga nih Uni Ambarwati Dok saya mau tanya Mungkinkah Kejang pada anak Hanya terjadi Misal Pada tangan Atau kaki Atau mulut saja Posisi anaknya sadar Ini pertanyaannya nih Kejang vokal ya Berarti ya Kalau kejang vokal Mungkin bisa Jadi anaknya Tau-tau perak sendiri Tangan atau kaki Gerak-gerak sendiri Kalau seperti ini Mutlak kita harus Lakukan EEG Sama MRI atau scan Karena kita mau Lihat fokusnya Di sebelah mana Ya Semoga terjawab ya Bu Uni Jadi kalau misalnya Kurang jelas Bisa ketemu Dr. Fadila Spesialis anak konsultan Di RSUD Dr. Muardi Ya dok Terima kasih Kemudian Ada pertanyaan Di Instagram Dari Devita Sarisovian Penyebab Anak Kejang Tanpa demam Apa saja ya dok Anak saya Kemarin Kejang Tanpa demam Padahal Kondisi tubuhnya Bagus Tidak lagi sakit Terima kasih Pertanyaannya Bisa epilepsi Bisa yang lain Tentunya Silah Kalau kejang tanpa demam Tetap harus dibawa ke rumah sakit Nanti dokter akan melihat Banyak sekali hal yang ditanyakan Dari Ibu hamil Sampai anak usia sekarang Apa saja yang terjadi Jadi dokter akan menanyakan Riwat kehamilan bagaimana Riwat kelahiran Riwat pertumbuhan Perkembangannya Kemudian sebelum kejang Apa yang terjadi Saat kejang Bagaimana bentuknya Mungkin lebih bagus Saat datang ke Vaskas Itu membawa video Saat kejang Oh iya Karena kan sebagian besar Kejang itu Tidak terjadi di depan dokter Jadi Kalau orang tua Membawa videonya Dokter akan lebih senang Jadi dokter bisa nentukan Oh ini bukan kejang Oh ini kejang Karena banyak sekali Gerakan yang menyerupai kejang Kadang anak Suhunya Tinggi Naik Menggigil aja Dikira kejang ya dok Iya Menggigil dikira kejang Nah terus ini dok Jambung pertanyaan Dari yang di facebook tadi dok Kalau misalnya Anaknya sadar Tapi gerakan kaku-kaku Itu apakah bisa disebut kejang dok Bisa Kalau memang itu Gerakannya Tadi ya Gerakannya tiba-tiba Tidak disadari Anaknya tidak bisa menghentikan Ritmik Itu Suatu kejang Semoga terjawab ya Pertanyaannya Ini banyak sekali pertanyaan Di facebook Dan di instagram nih Viewernya udah jutaan ya Dari Tri Cahyani Setiawati Dok Jika anak kejang Apakah harus disadarkan dulu Atau langsung diberikan obat Yang membuat anak tidur dok Anak kejang Apakah harus disadarkan dulu Maksudnya kalau anaknya kejang Tergantung lamanya kejang ya Jadi obat anti kejang Lewat dubur Diberikan setelah 5 menit Karena sebagian besar kejang Sebenarnya Akan berhenti sendiri Nah kalau ingin memberikan Obat atau minum Ditunggu sampai Anak benar-benar sadar penuh Kenapa? Takutnya nanti tersedak Tersedak Jangan dikasih es teh bu Atau tak hangat Jangan diciprat-ciprati air Gitu ya Oh Diciprat-ciprati banyak Jadi jangan diciprat-ciprati air Biar bangun bu Itu bapaknya aja Kalau tidak tidur Tidur tidak bangun-bangun Baru diciprati Gitu Ya Semoga terjawab ya Pertanyaannya dari Mbak Tri Cahyani Setiawati Kemudian ada lagi pertanyaan Di Instagram Dari Fadira Farida El Hiro Selamat pagi menjelang siang dok Ya selamat pagi menjelang siang Anak saya umur 10 bulan Saat tidur sering kaget-kaget Apakah ini termasuk jenis kejam pada bayi dok? Ya Bayi itu Apalagi kurang dari 1 bulan ya Kalau ini kan 10 bulan Sebenarnya banyak sekali gerakan Yang menyerupai kejam Nah Kalau kaget dipegang berhenti Kemungkinan ya bukan kejam Oh iya dok Tapi kalau Dipegang tidak berhenti Gerakannya menghentak Tentu Silahkan dibawa ke vaskus terdekat saja Seperti beberapa pertanyaan orang tua dok Kadang kan ada bayi yang Kagetan Terus harus dikebrak Itu mitos atau betulan dok? Kalau anak usia di bawah 3 bulan Itu kan masih ada namanya Moro Reflex ya 3-4 bulan ke bawah itu Anak gampang kaget Nah kagetnya itu kan Kalau ada pemicu Misalnya begini Suara membuka pintu Dia kaget Nah kalau ada pemicunya Tentu bukan kejam Bisa dihentikan Tentu bukan kejam Jadi itu aja patokannya Secara sederhana Dan Reflex itu nantinya Menghilang Sehingga bertanya usia Jadi tidak perlu dikebrak Pertanyaan lagi dari Fero Wikamia Dok apakah kejam merupakan indikasi epilepsi? Belum tentu Belum tentu Karena banyak sekali ya Bisa karena kehilangan elektrolit Diare Sampai dehydrasi Tau-tau kejam Bisa juga Tadi kejam demam Bisa karena kelainan anatomis di kepala Jadi belum tentu epilepsi Jadi kejam itu belum selalu epilepsi ya dok ya Banyak sekali pemeriksaan Dan pemeriksaan penunjang Yang harus dipastikan Untuk mengetahui penyebab dari kejam tersebut Terima kasih dari Dion Joko Sehat terus dan tetap semangat Terima kasih Semangatnya Dari Facebook ada lagi pertanyaan dok Dari Preh Siraj Anak saya Sipi dok Seminggu sekali kejam Kadang bisa tiap hari Solusinya gimana ya dok? Kalau anak Sipi Kemungkinan terjadi epilepsi itu Lebih besar dibanding anak normal Sipi itu apa ya dok? Sipi itu kan palsi cerebral Jadi adalah kelainan motorik non-progressif Karena adanya kelainan di otak Yang terjadi saat terjadi perkembangan otak Belum berhenti Misalkan bayi baru lahir Nggak nangis Asik siap berat Tentu ada kelainan Kemungkinan jadi Sipi besar Atau misalkan Anak bagus awalnya Tau-tau ada radang otak Encephalitis atau meningitis Setelah itu dia jadi Motoriknya langsung Terganggu Terganggu Nah karena ada lesi di otak Tentu Kalau kita tadi bilang kejam itu kan Kelainan abnormalitas Abnormalitas listrik di otak Jadi saat Ada kelainan di otak Listriknya pasti terganggu Jadi kalau Sipi Kemungkinan jadi kejam lebih besar Dibanding anak-anak yang lain Nah konsultasikan kepada dokter yang merawat Jadi kalau anak Sipi Meskipun sudah rajin terapi Misalnya terapi kan kadang tidak harus di rumah sakit ya Banyak sekali fasilitas yang menyediakan terapi Di Solo ini Apalagi Solo gudang yang terapi Nah kalau ada gerakan-gerakan aneh Silahkan konsultasikan kepada dokter Atau misalkan ini Daftarkan ke vaskus terdekat Untuk dicek lebih jauh Apakah itu benar kejam Kalau ini tadi kan Hampir tiap hari Kalau itu benar kejam Tentunya harus mendapatkan pengobatan yang tepat Semoga terjawab ya Dari prih sirat Solusinya ya Dikonsultasikan ya dok Dipastikan dulu Apakah itu betul kejam atau tidak Dan tentunya dikonsultasikan dengan dokter anak yang merawat Kalau perlu ketemu dokter Fadilah Spesialis anak konsultan Di rumah sakit Muardi Ya dok Ada lagi dari mana nih mbak Umi Umi Abidah Hasanah Dok mau nanya Kalau kejam karena demam Apa ada hubungannya dengan perut kembung Terus tiba-tiba berak banyak Ya Kalau kejam demam itu kan Penyebabnya adalah infeksi di luar susunan saraf pusat Jadi bisa disertai Misalnya infeksi telinga Infeksi saluran nafas Infeksi pencernaan Infeksi saluran gencing Nah kalau tadi ya Kembung berak-berak banyak Mungkin kebetulan disertai dengan diare Jadi karena ada infeksi kuman ke perut Jadi diare karena panasnya tinggi Anak tidak tahan Dia jadi kejam demam Jadi kalau kejam demam itu murni karena demam Ya dok Demam pasti ada penyebab infeksinya Pencetusnya Nah itu masih sangat mungkin menyebabkan demam Kemudian jadi kejam Ada pertanyaan lagi di Facebook Bedanya kejam sama epilepsi Kalau epilepsi itu kejam berulang Jadi kalau kejamnya baru satu kali Kita belum bisa menyebut sebagai kejam demam Tidak bisa menyebut sebagai epilepsi Nah kejam sendiri banyak sekali penyebabnya Nah epilepsi itu salah satu penyebabnya Jadi epilepsi menyebabnya jadi kejam Semoga terjawab ya Bapak Henry Triwibowo Dari Timpluk Domblong Dok apakah speech delay Maksudnya begini Dok apakah speech delay juga berpengaruh Juga pengaruh dari demam kejam Kalau speech delay itu kan gangguan perkembangan bahasa Nah gangguan perkembangan bahasa sendiri banyak sekali Paling mungkin bisa ada Kita harus cek dulu ada gangguan pendengaran apa tidak Kemudian dia kontaknya bagus apa enggak Hanya bahasa saja atau aspek lain juga ikut terganggu Nah kejam sendiri bisa terjadi bersamaan dengan gangguan perkembangan Bisa terjadi sendiri-sendiri Jadi tadi apakah sebelumnya sudah gangguan bahasa baru kejam Atau kejam dulu baru gangguan bahasa Tentu penantara sananya akan berbeda Jadi dipastikan dulu ya Ya dipastikan dulu Betul-betul ini speech delay atau bukan ya Semoga terjawab ya pertanyaannya Ini dari Ibu Wati Warti nih Mau nanya nih dok Anak saya suka kejam Tapi kejam sebentar Paling 3 menit kalau kejam itu mata melotot terus napas Kayak orang ngorok Tapi rutin ke dokter Tapi rutin ke dokternya tiap bulan Rutin mulai kejam umur 23 sampai sekarang umur 26 23 tahun atau 23 bulan ya Yang saya tanya bisa sembuh gak dok maturnuan atas penjelasannya ya Ya tergantung jenis kejamnya Kalau memang kan target kita tuh kalau epilepsi Kejamnya bebas selama setidaknya minimal 2 tahun bebas kejam Jadi kalau masih pengobatan kok belum selesai kejamnya Dokter tentu akan yang pertama meningkatkan dosis obat kejamnya Yang kedua mengganti regimen obatnya Apakah dia memang tidak cocok dengan obat tertentu Perlu ganti obat yang lain apa tidak Nah silahkan diskusikan Kemudian mungkin video saat kejam bisa diperlihatkan ke dokter Karena tipe-tipe kejam tertentu membutuhkan obat jenis tertentu Ya semoga terjawab ya Ibu Wati Sekarang dari Facebook nih satu lagi Dari Fajar Sodik Pagi dok anak saya pasien dokter Fadilah Ini pasien dokter Fadilah semua nih yang bertanya nih Dokter Fadilah ya Tepuk ayat epilepsi dok Anak saya riwayat epilepsi subdural higroma Masih rutin minum obat kejam Kemarin tiba-tiba jari tangannya kaku menggenggam Tapi anaknya sadar cuma bilang sakit tangannya Kira-kira kenapa ya dok Yang pertama sudah bebas kejam berapa lama Kalau tau-tau muncul kejam lagi Perlu kita evaluasi Sempat lupa minum obat apa enggak Jam minum obatnya tepat apa enggak Dosisnya masih tepat apa enggak Kalau memang semuanya sudah bagus Compliance minum obatnya bagus Mungkin perlu pemeriksaan lanjutan Kok tau-tau kejam lagi Bisa dilakukan apakah EEG ulang Nanti dikonsultasikan saat kontrol Konsultasikan ya pak Ketemu dokter Fadila spesialis anak konsultan Di RSUD dokter Muardi Lagi dari Instagram Apa pengaruh untuk perkembangan otak anak dokter Oh tadi sudah terjawab ya dok ya Tidak selalu Mesti ada Pengaruhnya atau kelainan terhadap perkembangan otak Kemudian dari Ferdi Marulituas Izin dokter bertanya Apakah anak yang kejam demam Hasil pemeriksaan EEG nya bisa normal Kalau kejam demam itu sebenarnya tidak ada indikasi Untuk dilakukan pemeriksaan EEG Kecuali kejamnya dia itu vokal Jadi tau-tau saat demam kejam tapi hanya sebelah Yang kedua atau kejangnya lama Atau terjadi perubahan neurologis Jadi ada kelainan neurologis saat setelah kejam Jadi tidak selalu kejang demam harus diperiksa EEG Semoga terjawab Kemudian di Facebook lagi Dari Rini Setiawati Selamat siang dokter Fadilah Mau nanya anak saya konsumsi obat kejang selama 4 tahun lebih Apa obat kejang itu bisa memicu anak muntah ya dok Soalnya anak saya selama konsumsi obat kejang selalu muntah tiba-tiba Dan langsung lemes tak berdaya Waduh tidak berdaya Konsultasikan dengan dokter yang pertama ya Jenis obatnya apa Ada kelainan yang lain enggak Misalkan ada CP apa enggak Kalau anaknya normal Kok tau-tau sering muntah dengan obat Ada efek samping obat apa tidak Atau misalkan ada kelainan CP ya Kan banyak ya anak epilepsi dengan CP misalkan Ada yang namanya GERD Jadi sering muntah Nah mungkin nanti akan kita rawat bersama dengan ahli gastro di rumah sakit Muardi Jadi harus dicari tahu penyebabnya Apakah memang murni karena obatnya atau ada kelainan lain yang ikut terjadi bersamaan Semoga terjawab ya Ada lagi dok kadang-kadang beberapa pasien dengan epilepsi diminumin obatnya lebih dari 2 tahun Ada penjelasannya enggak dok? Ya kalau memang dia belum terkontrol tentu perjanjiannya beda ya Kan tadi perjanjiannya minimal 2 tahun bebas kejang Jadi kalau masih belum terkontrol tentu membutuhkan waktu yang lebih lama Nah dokter akan memantau efek samping obat Jadi gunanya tadi kontrol tiap bulan itu untuk memantau efek samping obat Untuk melihat dosisnya sudah cukup apa belum Kan anak itu tumbuh ya Jadi beratnya tambah Tingginya juga tambah Tentu obatnya juga disesuaikan dengan berat badan Yang kedua pemantauan efek samping obat dengan pemeriksaan fisik dulu Dilihat sama dokter Kira-kira ada enggak kelainan yang karena efek samping obat Dan pemeriksaan penunjang seperti laborat Dijak fungsi hati, fungsi ginjal atau darahnya bagaimana Ya terima kasih dok Jadi seperti itu ya Biar enggak bingung nih orang tua ya dok ya Kadang-kadang sudah 2 tahun tapi kok enggak di stop-stop juga Nah tentunya orang tua juga harus bekerja sama ya dok Komperatif mengingatkan anak untuk selalu rutin minum obatnya Jangan di stop sendiri Kemudian ini dari Instagram Dari Sinta Anak saya Alhamdulillah sudah 2 tahun bebas kejang Apakah nanti mungkin bisa bangkit lagi kejangnya Selama ini kami beri obat Topamax Pringle Yang notabene sudah tidak masuk Indonesia lagi dok Oh iya Jadi tergantung jenis epilepsinya ya bu ya Kita lihat jenis epilepsinya Kalau memang 2 tahun bebas kejang Kemudian dokter akan menghentikan Siapa yang bisa menjamin jadi 0% Tentunya pasti ada Kemungkinan itu pasti ada Yang bisa memastikan kan yang di atas ya Jadi 0% Kalau dokter disuruh bilang nanti enggak mungkin jadi enggak kejang itu enggak bisa Jadi ada tapi mungkin prosentasenya beda-beda Tergantung tadi ya kondisi anak perkembangannya bagaimana EEG-nya bagaimana Kalau ada CT scan atau MRI CT scan atau MRI-nya bagaimana Ya seperti itu ya Ibu Sinta Semoga terjawab Kemudian dari Facebook dari Sri Handayani Dok anak saya pernah kejang dan setelah pemeriksaan mendalam ternyata anak saya meningoencefalitis Kalau seperti itu anak saya perlu EEG enggak ya dok Kalau sekarang sudah enggak ada kelainan anaknya bayi-bayi saja ya enggak Tapi kalau tahu-tahu ada muncul kejang atau gerakan berulang tentu harus dilakukan EEG Jadi tidak semuanya kejang harus EEG ya dok ya Kan kejangnya dulu kalau meningoencefalitis Sekarang kalau bagus ya enggak perlu Dari Facebook nih bundanya Mira dan Reza Dok dulu anak saya kalau panas langsung kejang Terus pasti opnam Tapi setelah usia 5 tahun Alhamdulillah sudah tidak lagi karena oleh apa ya dok Ya jadi kalau kejang demam kan Semakin bertambahnya usia dia akan menghilang dengan sendirinya Nah jadi mungkin ada dia termasuk yang kejang demam tadi Jadi kalau panas tinggi kemudian kejang Jadi anak gampangnya gimana ya Anak itu tidak tahan terhadap serangan panasnya itu Jadi ambang jadi tiap anak itu ambang batas kejangnya beda-beda Ada yang 41 baru kejang Ada yang 41 enggak apa-apa Ada yang baru 38 sudah kejang Nah apa yang harus dilakukan ibu Jadi ibu harus mencatat pada suhu berapa dia kejang Misalkan dia selalu kejang saat suhu 40 ya berarti jangan sampai suhunya 40 Orang itu harus punya termometer Harus sedia obat panas Harus sedia obat anti kejang Ya Jadi kalau misalnya anak Terutama balita ya dok ya Ya terutama balita Kalau dia balita dia demam Harus diatasi demamnya biar tidak terjadi kejang Karena kata dokter Fadillah tadi Anak tiap anak ambang kejangnya beda-beda Suhu 38 ada yang sudah kejang Ada yang sampai 41 baru kejang Ada yang baik-baik saja ya Nah kemudian ini dari Facebook Ira Ninawati Terlambat menyimak enggak apa-apa Apakah HIE pada bayi bisa menyebabkan kejang Lalu seperti apakah tanda dan gejalanya dan juga patuh fisiologinya Karena anak saya meninggal disebutkan di atas salah satunya Riwayat lahir IUGR, sepsis, pneumonia, dan suspek stenosis pada lambung Ya Jadi kalau riwayat lahirnya sudah berat ya dokter Lintang ya Kita lihat ada sepsis, ada pneumonia Jadi kalau IUGR sama stenosis pada lambung Nah kelainan-kelainan tersebut tentu bisa menyebabkan terjadinya HIE Jadi kan sepsis sendiri ada infeksi berat Artinya ya pneumonia Jadi ada radang di paru-paru Kalau ada radang paru-paru tentu tubuh akan kekurangan oksigen ya Nah bisa terjadi HIE HIE itu kekurangan oksigen di otak Sehingga muncul gerak gejala-gejala Misalkan kejang penurunan kesadaran Nah tanda gejalanya itu tadi bu Karena kekurangan oksigen di otak Ada infeksi berat Nah infeksinya sepsis itu bisa menjalankan infeksi di otak juga Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya HIE Apakah IUGR-nya ini dia prematur apa enggak Itu sendiri juga bisa menyebabkan HIE Ya Semoga terjawab ya dari Ibu Rina Ninawati Ada lagi di Instagram Pertanyaannya dari Ibu Sinta Selama ini kejang Dia sadar dok bisa bicara mengeluh kakinya kesemutan Bahkan setelah kejang dia bisa cerita bahwa habis kejang Apakah itu artinya dia sudah bisa mulai mengontrol kejangnya Nah kalau anaknya bisa mengeluhkan bisa cerita Kemungkinan kan kejangnya vokal Ya bukan terkontrol ya Tapi memang kejangnya dia vokal Nah kalau masih muncul kejang Berarti kan belum bebas kejang nih Nah apakah obatnya perlu dinaikkan Atau perlu disesuaikan lagi dosisnya Ya berarti perlu dikonsultasikan ya dok ya Dengan dokter Fadila spesialis anak Ada lagi pertanyaannya banyak sekali ya Hari ini ya Mbak Meri Kita Viewernya sudah jutaan nih Kita masih ada waktu 10 menit Dari Dhani Dok kalau panas saat tidur kejang-kejang bagaimana dok? Ya tadi ya Dimiringkan Tidak boleh memasukkan apapun ke dalam mulut Tidak boleh menahan gerakannya Kemudian diberikan obat anti kejang Ya Jadi prinsipnya ibu-ibu Ayah, bunda di rumah orang tua Kalau punya anak kecil Satu harus punya termometer Dikatakan demam Kalau suhunya lebih dari 37,5 ya dok Kalau sudah lebih dari 37,5 berarti dia demam Kalau dia demam jangan dibiarkan saja Harus dikasih segera obat penurun panas yang sesuai dosis Agar tidak terjadi kejang Nah kemudian dari Facebook mamahnya Alisa Amira Fatimahu Panjang banget Dok anak saya kadang panas Tapi Alhamdulillah tidak sampai kejang Mau tanya apakah obat paramek Atau obat racikan dokter umum aman Buat penurun panas anak usia 2 tahun Soalnya kalau panas selalu dikasih obat itu Tapi cepat turun Apakah aman? Kalau obatnya dari dokter tentunya aman Sudah melihat kondisinya Jadi obat penurun panas itu paracetamol mungkin ya maksudnya ya Nah paracetamol itu diberikan sesuai berat badannya Diberikan bila anak demam Tentunya sesuai dengan dosis ya dok ya Kalau misalnya anaknya bayi usia 1 tahun tentunya dosisnya beda dengan anak yang usia 5 tahun Jadi kalau anak sudah usia 5 tahun demam tadi sudah dikasih obat penurun panas dok Tapi masih demam ya mungkin dosisnya kurang sesuai Nah makanya perlu dikonsultasikan dengan dokter ya Kemudian dari trio Hayati Wulandari Boleh tahu dok apa obat kejang? Karena selama ini tidak pernah dikasih tahu sama dokternya Anak saya kejang kalau panas Nah ini ya Kalau sayangnya obat-obat kejang itu harus dengan resep dokter Jadi mungkin dikonsultasikan ke dokter Perlu tidak obat penghenti kejang lewat dubur Kemudian kalau kejangnya kalau panas Prinsipnya berarti jangan sampai panas Orang itu harus tahu pada suhu berapa dia kejang Jadi dihindari suhu segitu Kalau memang belum punya Nah nanti saat kontrol berikutnya Mungkin saat vaksinasi atau saat kontrol rutin bulanan Bisa ditanyakan persediaan obat kejang perlu apa enggak gitu Persediaan obat kejang yang di rumah mungkin ya dok ya Nah semoga terjawab dari ibu trio Hayati Wulandari Ada pertanyaan lagi di Instagram Di Instagram Sinta Suara musik yang kencang Kemudian lampu yang terlalu terang Hawa dingin Apa termasuk pemicu kejang Termasuk kurangnya tidur Kalau kurangnya tidur iya Tetapi kalau seperti tadi ya Suara musik dingin itu beda-beda tiap anak Jadi ibu bisa memperhatikan Kira-kira pemicunya apa pada anak tersebut Kita bisa memperhatikan Oh anak saya ternyata kalau kena dingin Tahu-tahu dia kejang Berarti dia kan enggak tahan Berarti jangan sampai kena dingin Jadi seperti kalau kita alergi itu kan kita mengamati sendiri ya Semua anak Eh tidak semua anak memiliki pemicu yang sama Tetapi secara umum yang paling sering itu Kurang tidur sama capek Terima kasih dokter Fadila Semoga terjawab ya pertanyaannya tadi Ya ada pertanyaan di Instagram Dari Sally Dian Dok alhamdulillah Sifah Sudah kerjanya Sudah mulai berkurang Tapi masih kadang sering ngalamun Rencana besok pas mau kontrol Mau imunisasi influence Apa bisa bu dokter Ini pastinya dokter Fadila Jadi di cek dulu Kalau saat datang kontrol itu dia sehat Tidak ada kontra indikasi untuk dilakukan vaksinasi Tentu bisa untuk dilakukan vaksinasi Silahkan ketemu dokter Fadila ya bu ya Spesialis anak konsultan Saraf anak di rumah sakit Muardi ya dokter Dari Dian Intinya selalu sabar Seperti bu dokter Yang selalu sabar untuk pasiennya Wah terima kasih Semangatnya sehat selalu dokter Alhamdulillah sehat Ya Ada pertanyaan di Facebook lagi Dari Aca Syafa Dok anak saya dulu kejang di usia 3 tahun Sekarang sudah hampir 6 tahun Dan belum lancar berbicara Apakah ini termasuk speech delay Yang diakibatkan kejang Dan apa yang harus saya lakukan dok Pertama tes pendengaran Karena anaknya sudah usia 6 tahun ya Yang kedua Tes IQ Karena di atas 5 tahun Belum bisa bicara Mutlak kita harus memerlukan tes IQ Silahkan hubungi dokter Untuk diberikan pengantar Dan dicek Perlu pemeriksaan penunjang apa tidak Yang kedua Diakibatkan kejang apa tidak Banyak sekali yang harus ditanyakan kepada ibu Silahkan konsultasikan Apakah dulu kejangnya itu kejang demam Atau kejang tanpa demam Karena kalau kejang demam Harusnya tidak ada Gangguan perkembangan Apakah ini terjadi sendiri atau bersamaan Nanti kita Ibu bisa diskusi dengan dokter yang merawat Bisa konsultasi dengan dokter Fadila ya Bu Aca Syafah Semoga terjawab pertanyaannya ibu Aca Ada lagi pertanyaan mbak Dari Facebook Dari Umi Dok apa resiko tidak teratur minum obat kejang untuk anak Karena susah bisa konsisten pada jam-jam yang ditetapkan Bahkan kadang dari 2 kali hanya berhasil 1 kali minum obat ya Jadi gini Konsultasikan kesulitan-kesulitan yang terjadi saat konsumsi obat Kalau memang susah 2 kali Kita akan carikan Kira-kira ada enggak ya Obat yang hanya bisa diberikan 1 kali saja Kemudian kalau muntah bagaimana Mungkin cara pemberiannya yang salah Atau jenis obatnya Misalkan dia enggak suka sirup Kita bisa ganti tablet Enggak suka kuyer diganti sirup Jadi sebenarnya banyak metode yang bisa diberikan Nah risikonya kalau tidak teratur minum obat kejang Ya kejangnya tidak seperti diatasi Karena kan kita akan berulang ya dok kejangnya Risiko kejang berulang lebih besar dibandingkan kalau yang lebih teratur Karena kita menjaga keadaan obat di dalam darah Jadi harus teratur ya bunda Untuk menyambung pertanyaannya Umi Kadang ada pertanyaan orang tua yang Apakah harus di jam-jam tertentu Misalnya sehari 2 kali Apakah harus jam 8 pagi dan jam 8 malam Idealnya seperti itu Idealnya kan per 12 jam Berarti ya per 12 jam Nah kalau memang Biasanya kan kita tanya tuh Tidurnya jam berapa Oh tidurnya jam 7 Berarti ya jangan milih jam 7 sama jam 7 Nah maju mundur itu Biasanya saya bilang setengah jam sampai 1 jam masih boleh Tapi ya jangan sampai Misalnya pagi minumnya jam 6 Sore jam 4 Nanti jam 4 ke jam 6 kan terlalu lama Jadi mungkin bisa dikonsultasikan tadi Kira-kira apa Tapi kalau misalnya orang tuanya lupa dok Boleh ya dok tetap terlambat Daripada tidak sama sekali ya Jadi kalau orang tua lupa Saat dia ingat langsung diberikan Ya seperti itu Masih ada waktu Ya jadi Nanti ayah bunda Sobat muadi yang tidak sempat Mengikuti live Acara live kita hari ini Di facebook Maupun di instagram Hasil rekamannya live streaming Hari ini bisa dilihat kembali Di facebook Dan youtube RSUD dokter muadi Jangan lupa subscribe Comment dan like ya Jangan lupa juga Like follow Subscribe Di upload Eh di upload Di youtube kita ya Share juga Biar bermanfaat Ya Karena waktunya sudah selesai Sebenarnya masih banyak sekali Pertanyaan di instagram Maupun di facebook Mohon maaf Ayah bunda Sobat muadi Yang mungkin Dari pertanyaannya ini Banyak sekali belum bisa Atau belum sempat terjawab Oleh kami Barangkali lain waktu Kita bisa ketemu lagi Dengan dokter Fadila Spesialis anak Narasumbernya Ditunggu ya Tiap 2 minggu sekali Ketemu di acara kita Dokter Fadila Ada closing statement dok Di terakhir Sebelum kita tutup acaranya Silahkan konsultasikan Kepada dokter yang merawat Apapun pertanyaannya Silahkan dikonsultasikan Apakah itu cara minum obat Kira-kira ketepatannya Bagaimana Jangan takut datang Ke rumah sakit Kalau sudah terkontrol Tentu dokter Akan memperbolehkan Oh boleh Kontrol 2 bulan sekali Tapi jangan Terus gak datang Sama sekali Jangan menghilang Sudah dok Terima kasih Waktunya dokter Fadila Terima kasih Sangat bermanfaat sekali Tapi kita hari ini Laku keras Semoga bermanfaat Untuk ayah bunda Sobat muadi di rumah Jangan lupa kalau misalnya Hari ini tidak bisa Sempat mengikuti Live streaming kita hari ini Bisa lihat di Facebook Dan Youtube nya RSUD Dr. Muardi Instagram Di Instagram juga ada ya Di Instagram TV Nanti bisa lihat di Instagram nya RSUD Dr. Muardi Yang tidak sempat Mengikuti live streaming kita Bisa mengikuti di Instagram Live Eh Instagram TV nya Muardi Demikian untuk acara hari ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Dua minggu lagi Dengan tentunya Topik yang menarik Kita selalu menampilkan Narasumber-narasumber Yang pakar-pakar Di bidangnya Dan dengan topik-topik Yang pastinya selalu menarik Yang semoga bermanfaat Untuk ayah bunda Dan sobat muadi semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Dua minggu lagi Dua minggu lagi